Ini adalah jenis tanaman, ada beberapa jenis tanaman yang sebaiknya, jenis tanaman ini tidak ditanam di depan rumah. Sebab berdasarkan cerita masyarakat masa lalu, apabila jenis tanaman ini ditanam di area halaman rumah, maka dipercaya bisa menjadi pembawa sial untuk keluarga penghuni rumah. Banyak yang beranggapan, bahwa larangan untuk tidak menanam jenis tanaman tertentu di depan rumah, hanya cerita mitos. Tapi berdasarkan dari ilmu Feng Shui dan dari catatan Primbon Jawa, dijelaskan bahwa tanaman pembawa sial memang ada, sebab ada jenis tanaman tertentu yang sering didatangi oleh makhluk halus, sering didatangi oleh hantu. Selain itu ada juga beberapa jenis tanaman, yang apabila ditanam di halaman rumah, bisa membuat penghuni rumah sering sakit-sakitan, penghuni rumah bisa cepat meninggal, umurnya bisa tidak panjang. Yang dalam ilmu Feng Shui disebut sebagai tanaman pembawa energi negatif. Berikut 10 jenis tanaman, yang sebaiknya ditanam di kebun, sebaiknya ditanam di ladang, jenis tanaman yang sebaiknya tidak ditanam di depan rumah. Jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah yang pertama adalah, pohon yang memiliki bunga berwarna kuning dengan sedikit kemerahan pada tengahnya, yaitu pohon waru. Walaupun memiliki bunga yang indah, akan tetapi pohon waru ini bukan jenis tanaman hias. Berdasarkan cerita masyarakat di masa lalu, bahwa pohon waru, apabila ditanam di depan rumah, maka pohon ini akan sering menjadi tempat singgah hantu pesugihan. Hantu pesugihan adalah, makhluk halus yang sengaja dipelihara oleh seseorang untuk memberi kekayaan. Hantu pesugihan inilah, yang akan sering singgah dan bermain di pohon waru yang ditanam di halaman rumah. Yang kedua, pohon yang sering ditempati arwah penasaran, arwah penasaran dari orang yang meninggal karena kecelakaan, yaitu pohon asam. Pohon asam juga dianggap sebagai pohon yang tidak baik, apabila pohon ini ditanam di depan rumah. Karena jika pohon asam ini ditanam di depan rumah, dan apabila batang pohonnya sudah besar, maka suasana rumah dan suasana halaman rumah menjadi tidak nyaman. Salah satu penghuni rumah akan ada yang sering melihat arwah gentayangan, salah satu penghuni rumah akan sering diganggu mahluk halus. Jika ingin menanam pohon asam, sebaiknya tanam saja di belakang rumah, atau tanam di dalam pot, supaya batang pohonnya tidak besar. Sebab hanya pohon asam dengan batangnya yang sudah besar, yang sering ditempati oleh hantu arwah penasaran. Yang ketiga, ini bisa dikatakan cukup mengerikan, bahwa ternyata ada hantu yang dijuluki sebagai hantu cekik, mahluk halus pencekik. Dalam cerita mistis, hantu cekik adalah, hantu yang bisa membuat orang mendadak sulit bernapas, hantu yang bisa membuat orang meninggal dalam keadaan tercekik. Kabar buruknya, dalam kisah mistis diceritakan bahwa hantu cekik, sangat menyukai pohon kluwi. Pohon kluwi hampir mirip dengan pohon sukun, buahnya juga hampir sama. Pohon kluwi sering tumbuh di pinggir sungai, dan sangat jarang ada orang yang sengaja menanam pohon kluwi di pekarangan rumah. Yang keempat adalah, pohon ketapang. Banyak yang percaya bahwa pohon ketapang, jenis pohon yang disukai oleh hantu kuntilanak. Sesosok hantu wanita yang suka tertawa lirih pada saat bulan purnama. Untuk yang belum tahu pohon ketapang, seperti inilah penampakan dari pohon ketapang. Pohon yang memiliki cabang ranting bertingkat-tingkat. Apabila pada saat bulan purnama, berada di bawah pohon ketapang, lalu melihat ke bagian atas dari pohon ini, akan sangat terasa suasana mistisnya. Jika tidak ingin sering melihat penampakan hantu kuntilanak pada saat bulan purnama, maka sebaiknya pohon ketapang tidak ditanam di depan rumah. Yang kelima, pohon yang tidak baik ditanam di depan rumah, sebab diceritakan bahwa pohon ini juga disukai oleh hantu kuntilanak, yaitu pohon nangka. Dalam kisah mistis, diceritakan bahwa pada malam hari di saat hujan gerimis, hantu kuntilanak akan sering menangis di bawah pohon nangka. Karena cerita mistis itulah, banyak orang zaman dulu yang melarang, tidak boleh menanam pohon ketapang dan pohon nangka di depan rumah. Yang keenam adalah, pohon gayam. Banyak kejadian mistis, seseorang mendadak pingsan, tidak sadarkan diri, saat malam hari berada di dekat pohon gayam, ada juga yang kerasukan lalu meminta dupa dan bunga setaman. Ternyata orang tersebut diganggu oleh sesosok makhluk bertubuh tinggi besar. Berambut panjang dan di sekujur tubuhnya ditumbuhi bulu, mirip seperti kera tapi sangat besar, dan bulu di sekujur tubuhnya berwarna hitam. Makhluk halus berambut panjang dengan bulu di sekujur tubuhnya ini, diceritakan bisa berubah wujud menjadi manusia. Dan yang paling disukai oleh makhluk halus dari pohon gayam ini adalah buahnya. Yang ketujuh, pohon bambu petung. Untuk yang menyukai pohon bambu untuk dijadikan tanaman hias, sebaiknya jangan sampai salah memilih jenis bambu, sebab ada jenis bambu yang bisa digunakan untuk menangkal makhluk halus. Dan juga ada jenis bambu, jenis bambu yang justru bisa mengundang datangnya makhluk halus. Jenis bambu yang sangat disukai oleh makhluk halus adalah bambu petung. Bambu petung adalah jenis pohon yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Sebab katanya orang yang menanam pohon bambu petung di pekarangan rumah, maka keluarganya akan sering sakit-sakitan karena diganggu makhluk halus. Yang kedelapan, pohon bunut. Pohon bunut dalam cerita mistis dianggap sebagai pohon yang misterius. Diceritakan bahwa setiap pohon bunut yang batangnya sudah besar, dijaga oleh makhluk halus berwujud naga. Makhluk halus berwujud naga yang dipercaya sebagai makhluk pembawa sial. Makhluk besar jelma anjin ini bisa menghambat rezeki dalam keluarga penghuni rumah. Seseorang yang menanam pohon bunut di depan rumah, maka selain akan terhambat rezekinya, hidupnya juga akan sering kesusahan, akan sering mendapat kesialan dalam kehidupannya. Yang kesembilan, tanaman mirtel. Menurut Feng Shui, apabila tanaman mirtel ditanam di depan rumah, maka diyakini akan membawa energi negatif untuk anggota keluarga penghuni rumah. Dalam Feng Shui, tanaman ini juga dikaitkan sebagai tanaman yang disukai roh jahat, disukai arwah penasaran. Oleh karena itu, dalam ilmu Feng Shui disarankan untuk tidak menanam jenis tanaman ini di depan rumah, dan juga tidak menempatkan tanaman ini di sekitar teras rumah. Yang kesepuluh, tanaman wiping. Dalam Feng Shui, tanaman wiping adalah tanaman yang dianggap sebagai tanaman pembawa sial. Tanaman pembawa ketidakberuntungan, energi dari tanaman ini dipercaya, dapat membuat kehidupan di dalam rumah tidak bahagia. Walau tanaman ini memiliki tampilan yang mempesona, sebaiknya tanaman ini tidak ditanam di depan rumah. Itulah sepuluh jenis tanaman yang dipercaya tidak baik, apabila ditanam di area halaman rumah. Tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah, tanaman yang katanya tidak boleh ditanam di depan rumah. Terima kasih telah menonton!